Hai pencet kelihatan panggung luna aja mana orangnya kedudahan nih A9 aja betul-betul juhadana Francisca Muhammad Raihan Dapa Putri Ayu korega Prataman ada divan Oke jangan ada yang bicara mikrofonnya ayo matikan dulu mikrofonnya semuanya matikan mikrofonnya Oke ibu Asti aja hidupkan sip Oke Oke mulai kan ya jadi apa kabar semoga baik-baik saja semuanya disini pada hari ini ibu akan membawakan materi tentang Cardino dan Ordino number Coba kita buka ke slide kedua nah disitu ada Cardino number Cardino number ini adalah gilangan dipakai untuk menyatakan kuantiti atau jumlah mungkin kalian sudah sudah tidak asing lagi lah dengan Cardino number ini misalkan seperti 1 2 3 sampai 10 dan seterusnya yang dalam bahasa Inggris itu 1 2 3 4 5 6 10 and etc misalkan untuk menyatakan jumlah sebuah benda misalkan 2 manggos berarti 2 mangga ada 3 apples artinya 3 3 apple nah sekarang kita berari ke Ordino number disini ibu ibu tidak akan menjelaskan Cardino number secara panjang lebar lagi karena ibu anggap kalian sudah 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 tidak asing lagi dengan materinya sedangkan disini materi kita lebih fokus ke Ordino number nah apa itu Ordino number Ordino number ini adalah bilangan digunakan untuk menunjukkan urutan atau tingkatan misalkan seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya misalkan kalian anak pertama di keluarga jadi kalian bilang I am the first child in my family saya adalah anak pertama dalam keluarga saya nah fungsi dari Ordino number ini yaitu pertama yaitu untuk menunjukkan urutan atau tingkatan nah seperti anjir ibu tadi disini ada she is my first sister dia adalah saudara perempuan pertama saya first ini menunjukkan bahwa itu pertama artinya yang kedua itu untuk menunjukkan tanggal nah di tanggal itu kan biasanya kalian lihat kalau dalam penulisan bahasa Indonesia misalkan tanggal hari ini tanggal 30 Maret Senin 30 Maret kalau ditulis dalam bahasa Inggris itu Monday 30 ada TH nya di belakang habis itu 2020 jadi 30 Maret tahun 2020 yang ketiga yaitu untuk menyatakan gelar Charles ada disini angka 2 Romawi maksudnya yaitu kalau dibaca itu Charles II artinya Charles kedua jika yang pertama yang pertama itu kalau one itu kita ubah jadi first first yaitu pertama artinya nah di belakang di belakang bilangannya di belakang bilangannya itu bahwa itu menunjukkan Ordino number di belakang bilangannya itu ditambah misalkan 2 huruf 2 huruf terakhir dari kata Ordino numbernya misalkan 1sternya first 2nd berarti second yang 3rd berarti third dan 4th 5th sampai sampai ke 20th itu namanya Ordino number terima kasih jadi di 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 ha di 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 Pertama second Second Kedua Third Second 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 Fourth 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 Tiga 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 cek 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 bunyi buah 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 tes 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 並ang so reduced food cek cek buah cek cek minggu buah buah tTI Terima kasih. 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 bahu siapa kato siapa lana begitir lana tahu ikan galo walo haha ini alhamdulillah alhamdulillah biden biden nah rosa 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 sama ibunya nih wui wui dicet di sini nih tadi ada ibunya mengirim apakah mulir aku kenapa kah kenapa kah aku udah menjatat buat sama ibunya ini wangnya istirahat lah may kenapa sampe Ibu lihat di obrolannya I was born on 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 August 23rd 2008 Artinya saya lahir pada tanggal 23 Agustus 2008 Nah coba bikin kalimatnya lagi Sesuai tanggal lahir kalian Oke 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 2008 Terima kasih. 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 coba tuh dibijikir kamera kamera sampai gempel penuara walau selamat menikmati ini Senin 30 Maret tahun 2000 ini mandai mandai bersambal bernasib di mana di mana di mana Terima kasih. 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 nah yang mana yang 15 itu kalau dalam bahasa inggris yang mana benar apakah yang A 15 atau B 15 atau 5 10 yang B bu yang B yang B C rating C apa yang menyebabkan C yang A siapa dalam jawaban 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 yang A당Black yang B C C C oke hai 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 15 ada TH nya artinya ke 15 sedangkan ini berarti 15 saja maksudnya ada urutan ini ini cuma oh i don't know tabelnya pece lagi tabelnya itu yang A 15 15 yang kedua yang kedua itu 22nd yang mana benar 22 22th 22nd 23nd Hai buh 27 boh 27 eh 27 elektrik ya yang turun B A A A A Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton